Polri menyita sebuah kapal pesiar senilai 3,5 triliun rupiah di Pelabuhan Benoa, Bali. Kapal pesiar mewah itu diketahui adalah hasil korupsi yang kasusnya tengah ditangani oleh FBI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Nila Kusuma dan juru kamera Nova Maulana dari Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ya Nila, apakah Anda memiliki informasi sudah sejauh apa pendidikan ini dilakukan dan juga terkait dengan identitas siapa pemilik dari kapal pesiar itu? Baik Tezar, terkait dengan hal tersebut memang pihak kepolisian dalam hari ini adalah Bar Eskrim Polri telah bekerjasama dengan FBI dalam rangka berusaha untuk mengungkap siapa sebenarnya dan apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan dari kapal pesiar mewah ini yang ditemukan di Bali dan juga telah disita ini. Karena memang ini merupakan salah satu barang bukti hasil kejahatan pencucian uang yang terjadi di Amerika Serikat berupa super yacht ini seharga 3,5 triliun rupiah. Dan kapal mewah ini ditemukan di Tanjung Benoa, Bali setelah 4 tahun lamanya telah diburu oleh FBI karena ini merupakan salah satu barang bukti yang terkait dengan kasus korupsi dan juga tindak binana pencucian uang. Nah terkait dengan hal ini Bar Eskrim Polri telah bekerjasama juga dengan Polda Bali untuk berusaha mengungkap identitas dan juga informasi terkait dengan kepemilikan dan apa saja kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh kapal yang telah beroperasi dan berada di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini di gawasan Bali sejak November tahun 2017. Di mana dalam hal ini Polda Bali telah memeriksa dan juga mengamankan begitu untuk mendapatkan informasi dari 33 orang anak buah kapal yang saat penyitaan kapal mewah tersebut dilakukan, ketiga puluh tiga ABK tersebut sedang ada di dalam kapal. Dan untuk mengetahui informasi tersebut juga maka kemudian Polda Bali, Bar Eskrim Polri ini bekerjasama dengan Polda Bali dan terus berusaha untuk mengungkapkan informasi dan juga menggali informasi terkait dengan dokumen lalu juga apa saja sebenarnya kegiatan dan bagaimana detail dari keberadaan kapal ini lalu apa saja hal yang dilakukan ini dari ketiga puluh tiga buah ABK, 33 orang ABK tersebut. Dan juga pengamaran ini terus dilakukan bersama dengan Polda Bali dan juga Bar Eskrim Polri yang telah bekerjasama investigasi ini dengan FBI karena memang FBI ini meminta bantuan dari kepolisian Republik Indonesia dan berusaha untuk diamankan agar kapal tersebut tetap berada di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini di wilayah Bali. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose. Tentang money laundering adalah transnational organized crime atau transnational crime sehingga kita wajib jadi crime scene-nya atau tempat kejadian perkara bukan di Indonesia itu kita bekerjasama dengan Federal Bureau of Investigation dari United States of America Jadi mereka yang memintakan dan kita juga sama sama dengan kalau kita melakukan itu di luar negeri kita sebagai penegak hukum harus membantu. Peran Polda Bali dalam hal ini kami membantu proses karena penyitaan kapal itu adalah proses izin dari pengadilan sehingga kita membantu dalam proses.